selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang tutorial kita yaitu tentang ILKS atau lembar kerja sesuai elektronik masih kita lanjutkan tentang mengeksplore menu-menu sikil kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat form isian seperti kita ketahui bahwa dalam LKS termasuk ILKS itu sesuai itu nanti diminta untuk mengisi form isian yang telah disediakan misalkan seperti ini ya X bar sama dengan titik-titik ditambah titik-titik per titik-titik nanti ini sesuai diminta untuk mengisi bagaimana cara membuat coding seperti ini kita membuat form isian seperti ini maka akan kita pelajari bersama-sama untuk membuat form isian ini kita memerlukan sedikit coding ya tidak terlalu rumit ya codingnya seperti apa ini sudah saya siapkan codingnya seperti ini ya codingnya seperti ini saya copy saja nanti ini boleh dihafal boleh juga tidak dihafal nanti saya sertakan di deskripsi video ini untuk codingnya ini jadi tidak perlu dihafal nanti tinggal di copy paste ya oke misalkan isilah titik-titik di bawah ini nah kemudian disini akan kita beri form isian nah bagaimana caranya kita klik tampilan kode dulu ya oke di bawah kalimat tadi isilah titik-titik di bawahnya akan kita kasih formisian dengan menuliskan kode-kode yang sudah saya buat tadi oke saya paste kodenya nah ini sudah muncul disini ya formisian jadi bunyinya coding itu adalah input spasi type sama dengan text dalam tanda petik dan selanjutnya nanti coding ini saya sertakan di deskripsi oke kita klik lagi tampilan buku nah sudah muncul formisian misalkan ini bisa kita isi misalkan 35 76 dan sebagainya nanti ini saya akan mengisi di ILKS yang ada di HP mereka masing-masing untuk selanjutnya bila kita membuat formisian lagi maka kita tinggal copy paste formisiannya sudah ada misalkan isi isi juga titik titik di bawah ini misalkan ya ini tinggal kita copy ya ctrl c kemudian ctrl v klik no nah maka muncul lagi persis sama nah bagaimana cara memperlebar isian ini misalkan nanti yang diisi itu membutuhkan huruf yang lebih banyak maka ini perlu kita lebarkan cara melebarkan klik tampilan kode nah disini ada size ya perhatikan size ini ada ini size ya size sama dengan 1 ya ini kita ubah misalkan jadi 10 ya kemudian kita klik lagi tampilan buku maka otomatis ini akan lebih lebar oke sekarang bagaimana kalau kita membuat formisian berbentuk pecahan seperti ini untuk membuat formisian berbentuk pecahan kita memerlukan sebuah tabel tabel itu nanti berperdiri dari tiga baris dan satu kolom untuk membuat tabel kita membuat coding ya codingnya kita tidak perlu menghafal karena kita bisa minta bantuan di website khusus yang membuat coding tabel ini adalah website yang melayani membuat coding tabel alamatnya adalah tables generator dot 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 baris miring atau slash html underscore tables ini saya ulang alamatnya biar dapat dihafal ya ini tables generator dot com kemudian kita enter nah kemudian pilih yang html tables nah disini ada tabel yang sudah ada kita akan membuat tabel dengan klik file kemudian new tabel buat saja 3 baris dan 1 kolom nah kemudian ini kita isi sembarang yang 5, 2, 3, 4, 5, 6 ini juga kita isi 8, 9, 10 kemudian kita isi misalkan pppp nah kemudian klik don't generate css ini tujuannya biar kode-kode css seperti ini ini namanya kode css nanti tidak tampil ini supaya nanti border atau outline nya ini tidak muncul karena kita tidak membutuhkan border untuk ini kemudian kita klik do not generate css nah otomatis hilang disini kodenya kode css nya yang hilang kemudian klik generate nah kemudian copy copy to the board nah sekarang kita bawa coding nya ini ke sigil misal hitung lah oke di bawah hitung lah kita copy coding nya nah perhatikan disini sudah muncul tabel tanpi tanpa border atau tanpa garis kita juga bisa klik tampilan buku tampilan buku memunculkan tampilan nanti kalau dilihat atau dibaca jadi seperti ini tampilan tabel tapi tanpa border nah kemudian ini nanti ini yang yang baris pertama ini sebagai pampilang baris kedua baris ketiga sebagai penyebut dan yang tengah ini nanti kita isi dengan dengan garis ya kita isi dengan garis bagaimana cara ngisi dengan garis maka ini kita klik sisipkan berkas kemudian klik berkas lainnya kita cari gambar garis nah ini gambar garis ya saya besarkan ini gambar garis oke nah ini ada gambar garis ini kita hapus angkanya ya nah kemudian ini kita ganti dengan form isian ini tinggal kita copy kita copy kontrol c kemudian kontrol c kemudian kontrol v klik no nah ini kita hapus nah yang ini juga kita kontrol v klik no kemudian ini kita hapus nah ini supaya bagus taruh di tengah nah ini nah ini sudah menjadi dalam bentuk bentuk form isian dalam bentuk pecahan kita lihat disini juga sama ya misalkan nanti kita isi 50 per 70 misalkan oke oke jadi kita sudah belajar bagaimana membuat form isian bagaimana cara melebarkan form isian dan juga kita juga bisa membuat form isian dalam bentuk pecahan demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati